Halo Sobat Labaners, kembali lagi di channel saya Labaners HS Channel yang membahas seputaran tips dan trik sederhana dan smart edukasi Kali ini kita akan membahas seputaran router fiberhome dari indihome Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mohon beri dukungan untuk channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Baiklah langsung saja Di sini saya akan coba sharing bagaimana caranya melihat password pada router fiberhome Dikarenakan di video sebelumnya ada salah satu komentar yang bertanya Bang bagaimana caranya membuka titik-titik pada kolom password di router fiberhome Jadi langsung saja Pertama kita buka browser kita Di sini saya menggunakan chrome ya teman-teman Untuk browsernya terserah teman-teman ya Bisa menggunakan chrome maupun uc browser atau yang lainnya Kemudian kita ketikkan untuk IP addressnya seperti biasa ya teman-teman Di 192.168.1.1 Nah jadi untuk tampilan interface dari fiberhome itu seperti ini ya teman-teman Kita akan login menggunakan admin Jadi pada kolom username kita ketik admin Dengan menggunakan huruf kecil Kemudian passwordnya seperti biasa ya teman-teman Gabungan Karakter, simbol, huruf, dan angka Kemudian kita login Nah sekarang kita sudah masuk ke panel routernya Di video sebelumnya saya sudah jelaskan Masing-masing dari menu yang ada di panel router fiberhome Di sini ada status, network, security, application, dan management Pada menu status di sini berisi tentang device yang kita gunakan ya teman-teman Kemudian ada network, security, application, dan management Akan tetapi video kali ini kita akan fokus Bagaimana caranya membuka atau memperlihatkan password Password wifi kita Kita langsung saja masuk ke network Kemudian kita pilih advance Nah teman-teman perhatikan Pada kolom passpress ini Di sini tidak ada pilihan Atau simbol mata ya teman-teman Jadi kita tidak bisa mengetahui Password wifi kita Bagaimana caranya kita membuka Atau Bagaimana caranya memperlihatkan password wifi kita Pada panel router fiberhome Caranya sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman Disini teman-teman cukup menyalin Bagian dari titik-titik ini teman-teman Kemudian teman-teman bisa tempelkan Bisa di pesan maupun di catatan Seperti ini ya teman-teman Langsung saja kita block Kemudian kita salin Nah kalau mau lebih simple Teman-teman bisa langsung tempelkan di Kolom SSID name Jadi kita tidak perlu masuk ke pesan maupun ke catatan Caranya seperti ini teman-teman Langsung saja kita tempelkan Nah disini sudah langsung kelihatan ya teman-teman Untuk password dari wifi saya Adalah GIO 2304 pagar bintang Atau teman-teman juga bisa Menempelkannya Di catatan maupun di pesan Caranya sama saja teman-teman Kita block dulu Kemudian kita salin Kemudian kita masuk ke catatan Kemudian kita tempelkan Nah seperti ini teman-teman Bisa juga langsung ke Pesan ya Ke kolom pesan ya Nah seperti ini teman-teman Jadi caranya sangat-sangat mudah sekali kan teman-teman Mungkin cukup Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Salam sehat Salam sukses Salam labaners Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!